Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel Bang HP pada kali ini Bang HP ingin memberi sedikit informasi bagaimana cara untuk menampilkan kembali ya notifikasi otg yang muncul biasanya di atas layar namun karena kita tidak sengaja mungkin untuk memut ataupun untuk menghilangkan notifikasinya sehingga ketika kita masukkan otg-nya sorry disini kita coba untuk memasukkan otg-nya nah sekarang ini otg belum terbaca kita aktifkan dulu untuk otg-nya untuk HP Vivo Y20 ini di cari di jaringan dan koneksi lainnya ya di pengaturan jaringan dan koneksi lainnya nah disini kita aktifkan dulu otg-nya nah disini kita akan melihat di Scroll dari atas ke bawah di sini kita akan melihat untuk sambungan otg-nya sudah terbuka sehingga kita otomatis tidak perlu lagi jadi untuk ke folder file folder HP-nya atau file manager HP-nya jadi kita bisa klik langsung di sini dan langsung masuk ke file otg-nya ini sudah terbaca untuk file otg-nya disini untuk file otg-nya kita bisa disini dan untuk penyimpanan internalnya ataupun penyimpanan HP-nya nah bagaimana kalau ketika kita tidak sengaja disini ataupun kita sudah nonaktifkan ini untuk di nonaktifkan otg-nya ini di sini di Steam UI-nya nah disini ketika kita masukkan otg-nya ini karena otg-nya sudah kita aktifkan tadi sebenarnya otg-nya kita cek kembali di otg-nya masih aktif dan disini kita Scroll ke bawah jadi tidak ada notifikasi ataupun pemberitahuannya lagi nah sementara untuk otg-nya sebenarnya sudah terbaca di sini kita bisa langsung ke file managernya mana kita cari ini karena HP orang juga jadi ntar kita cari file managernya kita coba buka dulu file managernya nah ini di file dah kita buka di file-nya di sini kita sudah bisa lihat untuk otg-nya ini sudah terbaca nah bagaimana caranya ini agar kita bisa mengaktifkan kembali notifikasi ini dan ini kita sudah coba di sini kita sudah coba matikan dulu kita coba di pengaturan langsung boleh di sini di jaringan dan koneksi kita matikan di sini kita cabut sebenarnya tidak aman untuk mencabut tanpa di notifikasi nah kita coba dan ini masih saja belum muncul untuk notifikasinya Nah kita lihat di sini kita masukkan di sini belum keluar untuk notifikasinya dan kita buka juga untuk jaringan dan koneksi kita aktifkan untuk tg-nya Nah untuk tg-nya sudah terbaca namun notifikasinya juga tidak akan muncul Nah cara untuk menampilkan kembali notifikasi yang sudah kita hilangkan atau kita mood atau kita sembunyikan jadi langsung saja ke pengaturan di pengaturan kita cari aplikasi dan izin untuk kalau dipukul kalau untuk api lain bisa di APPL ataupun di aplikasi nah di aplikasi kita klik aplikasi selanjutnya selanjutnya di pengolahan aplikasi di pengolahan aplikasi ini semua aplikasi yang ada di HP ini akan tampil di sini nah disini yang tampilnya saja untuk yang sudah di download jadi kita perlu untuk menampilkan yang ada di sistem jadi kita klik di titik tiga ini di sini kita tampilkan sistem Nah sekarang semua sudah tidak tampil jadi sekarang kita mencari yaitu UI sistem Nah kita cari UI sistem ataupun sistem UI boleh kita cari sistem UI kita dari sini UI sistem ataupun sistem UI kita cari di S2 mnopqrs ya Nah di sini ini RS nah disini kita cari pelan-pelan di S2 nya sistem UI nah disini di sistem UI ya di sistem UI di sistem UI nya kita klik di sistem UI nya nah disini di notifikasinya sekarang kita hidupkan kembali ini cukup kita hidupkan kembali izin notifikasinya dan disini sudah yang lain tidak perlu kita kotak-kotak lagi dan disini yang lebih pertama sekarang kita kembali dan kita coba kembali kita coba kembali untuk memasukkan OTG nya kita coba mudah-mudahan bisa nah disini kita lihat notifikasi sudah muncul kembali kenapa kita perlu untuk memunculkan ini karena ketika kita mencabut OTG tanpa kita matikan dulu hapus instalasi secara aman ini boleh jadi data yang di HP rusak ataupun data di komputer di di flash disk yang rusak apabila kita cabut dengan terpaksa sebelum kita tekan di sini di bawah hapus instalasi secara manual jadi untuk mencabutnya sebelum mencabut ini kita harus tekan yang seluruh hapus instalasi secara aman nah disini nah sekarang untuk OTG nya ini sudah bisa dicabut dengan aman jadi ini data disini dan data data di HP akan aman hanya ini saja mudah-mudahan bermanfaat informasi yang sedikit ini jika ini bermanfaat berikan kepada orang lain dengan cara di share dan jangan lupa untuk mensubscribe channel ini mudah-mudahan channel ini dapat memberikan informasi informasi lagi yang lain dan untuk komen bisa di kolom komentar hanya sekian saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati